Pemprov Jatim untuk mengklarifikasi hasil penggeledahan tersebut Sayangnya, lembaga anti rasuah itu masih enggan membeberkan secara detil dari ruang mana saja dokumen dan uang tunai itu diamankan Sebelumnya, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di gedung DPRD hingga kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sejak 3 hari kemarin mulai 19 hingga 21 Desember 2022 Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus bukaan suap pengurusan alokasi dana hibah Pemprov Jatim Hasil penggeledahan di sejumlah lokasi gedung DPRD Jatim KPK mengamankan beberapa dokumen dan uang tunai lebih dari 1 miliar rupiah Sedangkan untuk penggeledahan beberapa lokasi di lingkungan kantor gubernur dan wakil Jatim KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik Kendati demikian, belum diketahui dengan pasti dari ruang mana saja dokumen dan uang tunai tersebut diamankan KPK akan membeberkan secara detil setelah adanya pemeriksaan para saksi Sebab hasil temuan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi Sejauh ini KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APPD Jatim Terima kasih telah menonton!